Oke mulai nih ya Ini namanya Makam Kerapya Assalamualaikum 1 Januari Video kali ini Gue akan kembali membongkar rahasia Dibalik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya Kayak hitamnya disini aja Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Di ilmu merah kali ini Gue akan membahas tentang mitos-mitos Yang ada di Yogyakarta Karena gue masih ada di Yogyakarta nih Bersama Adit X Guero Nah disini Bro Adit ini akan menjelaskan Mitos-mitos apa aja Yang ada di Jogja Dan kita akan mempraktekan Dan mencobanya langsung Serta menjelaskan Filosofinya apa sih sebenarnya Langsung aja nih kita ke lokasi Yang pertama ada apa? Ini kita Berada di Bangunan ini namanya Sasono Yil Dwi Abad Ini tempatnya berada di Alun-alun selatan Kota Yogyakarta Oke siap Dan di Alun-alun selatan ini Terdapat dua beringin Dua beringin ini? Iya dua beringin ini Dan ini ada Salah satu yang menurut saya Cukup unik Kalau di Jogja Dan sering di Jadikan salah satu Destini nasi wisata Oke Ini namanya Masangin Apa masangin? Masuk di antara dua beringin Oh masuk di antara dua beringin Masangin Oke Itu kenapa mitosnya? Mitosnya ada beberapa versi bro Yang pertama adalah Konon katanya Kalau misalkan bisa melewati Dua beringin ini Dengan mata tertutup Lurus Tanpa belok-belok Dan lolos Itu satu versinya adalah Hatinya berarti bersih Oh hatinya bersih Dan apabila hatinya bersih Itu berarti Pikirannya kan juga fokus Oke Dan selanjutnya Kalau misalkan bisa lewat Orang yang bisa lewat itu Akan mendapatkan apa yang dia inginkan Misalkan ada cita-cita Yang belum kesampaian Mungkin akan Terkabul Oke Mungkin bisa dicoba aja nanti Oh iya Oke oke Langsung aja nih guys Kita coba Praktikan Dan buktikan Check this out A few moments later Oke guys Nah sekarang ini Kita sudah berada di lapangannya Dan di depan pohon beringin nih Dua pohon beringin Jadi Katanya tadi apa Tutup mata Terus Jalan lurus Kalau berhasil Ngelewatin pohon beringin ini Apa yang diinginkan tercapai Ya itu salah satu versi Salah satu Atau hatinya bersih Ah itunya bersih Kalau sering nonton tiktok Yang ugat-ugat tuh bersih gak ya Itu kemungkinan agak Terkontaminasi Agak terkontaminasi Aduh Jadi gini Kalau dalam sudut pandang ilmiah ya Ketika mata seseorang ditutup Seharusnya Memang dia tidak akan bisa Jalan lurus Karena mata itu Penyeimbang Fokus Ketika mata ditutup Atau hilang Dia gak akan bisa jalan lurus Seharusnya seperti itu Jadi ya Gue akan mencoba untuk Jalan selurus mungkin Walaupun agak-agak belok pastinya Tapi ya coba aja lah ya Coba dulu aja Langsung aja nih ya Yuk Coba Ini penutup mata gak bawa nih guys Jadi pakai masker Karena ini mendadak ya Ini mitos pertama Lanjut aja Ini totalitas Kamu boleh nyoba Masker kayak gini Di rumah Ini gak kelihatan guys Kalau untuk di tutup matanya ya Langsung ya Dari mana mulainya Ini dari sini Sini juga gak apa-apa nih Ini dari sini Dari mana Dari sini gak apa-apa Kalau lu terlalu ragu Maksudnya Kalau kesini Takutnya kesana Mending sini Saya terkenalkan aja Jadi seharusnya guys Mana Guys gini Ketika ini ditutup matanya Walaupun kita berjalan Berusaha lurus Seharusnya Secara ilmiah Tidak akan mungkin bisa lurus Karena sekali lagi Mata itu Penyeimbang jalan Nah ketika mata ditutup Kita gak akan mungkin Bisa seimbang Kecuali ya kebetulan ya Memang dilatih Coba aja Nanti coba aja lu Jalan lurus Selurus mungkin Kalau misalkan lu udah yakin Yakin udah sampai sana Entah kemana Baru lu buka Kalau gue nyampe ujung sana gimana Ya terserah Seyakin lu aja Temenin ya Kalau misalkan Oke Siap Siap Ini total gak kelihatan nih guys Oke Oke mulai nih ya selamat menikmati oke stop oke buka welcome lu mau kemana nah jadi gitu guys jadi memang jadi ketika ketika mata ditutup fokus seseorang akan belok tapi memang ada beberapa yang bisa ada yang bisa mungkin percobaan pertama gagal kemudian ya latihan lagi nyoba lagi itu harus latihan berkali berkali-kali untuk bisa merasakan jalannya lurus nah mungkin filosofi yang berusaha untuk diwujudkan dari sini adalah ketika ingin mencapai tujuan kita harus memfokuskan pada satu tujuan agar fokusnya lurus seperti itu maksudnya mungkin filosofinya gitu ya mungkin tadi juga belok karena sering nonton tiktok ugut-ugut ya mungkin udah agak terkontaminasi tadi ya kita lanjut lagi ke mitos yang berikutnya ada apa oh di sekitar sini ada salah satu tempat ini pemakaman terbesar di Yogyakarta dan konon katanya ada mitos yang agak creepy gitu mungkin kita coba ke sana oke boleh-boleh lanjut lagi kita ke tempat mitos berikutnya oke siap check this out bus oke guys nah sekarang sudah berada di tempat kedua nih ini apa nih ini namanya panggung kerapnya atau bisa disebut kandang menjangan menjangan itu apa menjangan itu kalau bahasa Indonesia nya rusak rusak oh dalamnya banyak rusak jadi dulu konon katanya sini itu tempat untuk berburunya Raja-Raja Mataram zaman dahulu oke jadi tempat untuk berburunya jadi konon katanya dulu itu sini adalah hutan oh hutan oke jadi sini untuk mungkin bisa dibilang seperti persinggahannya kemudian juga untuk menempatkan buruannya makanya dibilang kandang menjangan terus disebut panggungnya apa nih panggung itu berarti tempat acara enggak enggak mungkin karena tempatnya itu yang ke atas itu itu kayaknya untuk seperti pengintai itu ya jadi jadi di atas itu kalau tidak salah dulu ceritanya itu bisa buat mengintai juga mengintai bumbuannya itu dari atas itu bisa oh jadi ini berbentuk panggung konsepnya kan kayak panggung gitu oke oke panggung ke atas itu terus mitos yang ada di sini apa boleh mungkin kita sambil jalan aja ya enggak mitos sih tapi pernah ada cerita oh pernah ada cerita bukan mitos ya ceritanya pernah ada orang lewat kalau misalkan kita lewat nih iya lewat misalkan masih lewat sini iya iya terpakai motor secara tidak langsung itu pasti mata kita itu lihat ke dalam ke dalam nah dulu itu di dalam itu kok pernah ada yang melihat sosok wanita sosok wanita tapi dengan posisi kepala di bawah kepala di bawah kaki di atas iya apa dia berdirinya pakai kepala enggak berdiri menggantung menggantung entah itu ada maksudnya entah itu posisinya ada talinya ataupun melayang itu kurang paham tapi posisinya seperti itu berarti kalau misalkan gue yang ngeliat nih gue bakal kasih saran mbak itu kebalik posisinya tergantung dia pakai rok atau pakai oh iya bener oh iya bener iya enggak kalau pakai rok mbak terusin dong asik terinspirasi dari film spiderman oh iya oh iya bener yang ini ya kiss dari kebalik itu mungkin itu juga bisa jalan-jalan dia jelman spiderman spider girl iya spider girl iya iya mungkin lah gitu oh gitu ceritanya ya terus ini guys kalau dilihat ya ini ada bangku kosong tuh boleh kelihatan enggak di kamera itu ada bangku kosong nah itu kalau misalkan malam-malam orang lewat sendirian ini bisa jadi halusinasi tersendiri nih guys ya kayak ada orang duduk lah apalagi yang udah ngantuk udah ngantuk nih lewat sini nih ngeliat bangku kosong gitu halusinasi yang muncul pasti ada orang yang duduk gitu ini pancing halusinasi luar biasa sih tapi ini mas pernah dibuka gak sih mas kalau waktu lewat belum pernah oh waktu lewat belum pernah belum pernah tapi kalau tidak saya pernah ada beberapa kesempatan untuk bisa masuk tapi entah itu waktu acara apa saya lupa tapi memang ada beberapa kesempatan untuk bisa masuk ke situ apa kalau masuk berarti cuma lihat-lihat aja ya iya karena mungkin saya juga belum pernah masuk tapi kalau dilihat dari struktur bangunannya kan ini ada ruangan sendiri kan tadi yang kita dari sana nah ini ada ruangan ada ruangan-ruangan jadi memang ruangan kosong-kosong-kosong gitu aja ya kayak kamar kosong banyak ya kayak barak gitu iya 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 oh ini memang bukan untuk dikunjungi dan masuk gitu emang untuk dilihat dari luar aja bukan jadi ini hanya cagar alam gitu ya cagar alam cagar budaya iya iya jadi setiap setiap sisi pasti ada pintunya depan sana ada kan ini apa nih ada tulisan terima kasih karena tidak nongkrong disini berarti memang ini bukan tempat untuk orang anak-anak muda nongkrong gitu ya ini memang cagar budaya supaya tetap terjaga oke oke biar gak kotor terus gak ada acara apaan apaan ngegantung anjir cicak cicak mah nempel bukan ngegantung terus berikutnya ada cerita lain mungkin disini mungkin cuman beberapa sosok yang pernah kelihatan disini sosok entah itu tapi kebanyakan yang sempat terlihat itu katanya perempuan perempuan atau kalau enggak ada juga cerita yang mengatakan terdengar suara hewan misalkan rusa ataupun juga yang menjangan tadi ya rusa kemudian pernah ada yang cerita itu suara macan suara macan oh siluman macan asik nah ini kita ke tempat berikutnya ini tidak jauh dari sini ini kan namanya Panggung Krapya ini makam Krapya oh makam Krapya ini disebut makam konon katanya terbesar di Jogja kemudian juga terseram oh terseram di Jogja oh asik juga ada mitos juga oh ada mitos juga waktu itu saya pernah ke TPU Jirperut nah ini kedua nih eksplor mungkin hampir sama nanti oke 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 lanjut lagi yuk ini namanya makam Krapya makam Krapya ini ada Assalamualaikum 1 Januari oke boleh masuk yang penting jaga oh jaga tatak ramah dan juga jangan terlalu berisik ya sudah malam juga permisi semuanya Assalamualaikum ya ahli kubur oke nah ini makam apa orang-orang yang ada di sini atau gimana enggak ini ada makam keluarga juga oh makam keluarga kalau misalkan di Jawa itu ada terah ya terah itu seperti silsilah dalam keluarga misalkan saya punya simbah buyut itu kemudian dimakamkan di sini kemudian nanti simbah saya yang tadi buyut ini simbah terus bapak ataupun ibu itu di sini misalkan jadi sudah seperti ada tempat tersendiri jadi sudah ada seperti keluarga keluarga berarti bukan buat warga umum boleh warga umum oh warga umum juga boleh jadi karena saking luasnya juga tadi kan oh ini gede banget tadi Marcel bisa lihat sendiri dari waktu kita muter tadi itu sudah di pinggir-pinggir oke oke terus mitos yang ada di sini apa aja nih mitosnya mitosnya salah satunya kalau misalkan kita ada maksud yang jelek maksud buruk di sini misalkan dalam tanda kutip mojok atau gimana oh iya itu musum itu pasti ada gangguan-gangguan ataupun juga ada penampakan-penampakan katanya seperti itu kemudian juga misalkan kita ini sih yang paling menarik yang pernah saya buktikan juga di channel saya kalau misalkan kita jalan kayak gini ya misalkan dan tiba-tiba ada suara atau besikan yang memanggil nama kita ataupun yang lainnya yang aneh kemudian membuat kita berbalik ke belakang ini kan kita belum ke belakang kita begini aja ke belakang itu nanti kita akan kesusahan untuk mencari jalan keluar padahal jalannya lurus padahal jalannya lurus ini lurus banget seperti tadi kita di alun-alun tadi jalannya lurus tapi setelah ditutup mata bisa belok kemana-mana oh tersesat jadinya jadi salah satu mitosnya disini yang cukup mengemukan tadi nah bentar kalau misalkan nggak boleh nengok ke belakang orang-orang yang mau pulang lagi gimana? itu kebanyakan kan kalau kesini kan siang pagi sore nggak malam hari oh itu mitosnya terjadi pada malam hari aja? malam hari katanya oh oke oke karena kalau misalkan masih terang kita masih bisa melihat sekeliling kan tapi kalau kita udah di dalam kayak gini kan penerangannya udah kurang kurang dan lagi-lagi sebenarnya kenapa orang tersebut tersesat lagi-lagi ini berhubungan dengan yang mata tertutup ini kan gelap ya ketika mata iya kan ketika mata tertutup kembali lagi fokus kita jadi nggak lurus kita nggak bisa menentukan arah mana belok mana lurus nah karena ya gelap ini nanti kita coba juga mungkin ya boleh? oke oke waktu itu mas Radit mas Hadit mas Radit pas nyoba ada kejadian apa? ya cuman beberapa kali ada suara-suara yang ya menurut saya kalau saya pribadi kalau misalkan di tempat-tempat seperti itu pasti akan memposisikan hal-hal mistis di paling belakang oh ya bagus berpikir positif aja oh mungkin itu suara tikus iya iya yang lain sebagainya bisa jadi suara musang yang mirip kuntilanak tuh bisa kan udah-udah kan penyelesaannya itu suara-suara kayak gitu jadi yaudah jalan aja yang penting berpikir positif dan memang tidak menantang tapi kita ingin membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna paling sempurna jadi kalau misalkan kita udah paling sempurna kita juga tidak perlu takut tapi kita memang harus percaya iya betul hal goib ada tapi ya jangan semuanya dihubung-hubungin dengan hal goib nah itu yang penting ina'a mahlubi niat iya iya betul nah seperti agama islam ya ini kita berarti lanjut aja jalan iya boleh jalan aja sampai ada yang suara-suara buat nengok ke belakang enggak juga sih kalau misalkan nanti udah sampai di tengah atau bagaimana kita baru nengok ke belakang nengok ke belakang nah disini ini kita udah mulai masuk seperti pemakaman milik keluarga pemakaman milik keluarga iya sebelah kanan ini kita bisa boleh masuk ini ini terbuka nih ini nah ini kan seperti terbuka ya padahal kalau sampai sini ini belum tentu bisa dibuka ini nah ini nah ini nah ini bisa dibuka jadi di dalam itu keluarga terah Assalamualaikum Wahalul Kubur iya iya oh ini keluarga semuanya ini keluarga bisa dibilang keluarga biasanya ada tulisannya punya siapa gitu oh iya iya nah jadi kalau dalam setiap agama juga ada etika tersendiri ketika ada di kuburan ya iya mas Magadar itu enggak bisa sembarangan guys jangan jangan barbar di kuburan karena enggak beretika gitu ini hal yang tidak beretika nih guys nyoret-nyoret seperti ini di tempat umum terutama di kuburan kayak gini nih ya ini merusak fasilitas umum kalau kayak gini nih kalau misalkan mau berkreasi ya di tempatnya seharusnya kayak gitu ini kayaknya masih baru ada karangan bunganya ini oh iya betul ini ada bangunan kosong nih guys ini juga kita enggak tahu nih mas Aditnya ini apa nih ini selamat malik taman makam keluarga ini apa sumur uh serem banget tuh sini sini masuk masuk sumur dalam banget ini tuh ada banyak kucing kucing nih ini kucing siapa nih ini kucing mix umum ya ini kucing kampung kucing liar tapi ini mix itu bagus itu yang oran oh saya lihat ada air ini udah enggak mungkin ditambah kalau ini oh iya iya udah diubinin ya ada ubin yuk oke 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 yuk kita kembali ke jalur tadi iya iya oke guys ini kita lanjut masih lanjut nih guys ya sampai tengah di tengah itu tadi di tengah itu ada pohon melinju yang cukup besar tengahnya itu yang ada lampu ini ya ini bisa dibilang tengahnya oke oke jadi kalau lihat kesana itu udah gelap itu udah itu arah mau keluar itu yang oh itu tuh yang terang yang terang itu tapi perjalanannya kan kelihatan iya iya waktu itu mas Adi kesini sendiri sendiri tapi sama sama asisten tadi Usmu tadi tapi kita tetap masuknya sendiri-sendiri oke dan enggak terjadi apapun aman aman cuma suara-suara aja paling ya enggak masalah nah ini tengah-tengahnya nih guys ya ini pohon melinju sebagai tanda dan juga lampu ini iya lampunya ini oke nah mungkin ini nih yang dimaksud tersesat tadi kalau ini gelap ya ini ada banyak jalan nih iya jadi kalau misalkan kita udah misalkan tadi kita ke terah yang tadi itu kan udah ada jalan yang lain kan iya iya betul itu yang mungkin bisa jadi jalan yaudah yuk kita balik lagi iya ditambah halusinasi dan ketakutan ya ketakutan jadi enggak bisa mikir normal ini udah jam setengah tiga malah udah setengah tiga malam jadi enggak enak juga kalau kelamaan sama penghuni kubur ya sama penghuni kubur yang ada disini takut mengganggu ini cuma satu malah nih oh iya belum mungkin ya belum ditempatnya belum iya betul-betul iya kita balik lagi nih nah ini kita sedang mempraktekan mitosnya nih kita lagi balik arah iya kan kita sebenarnya konsepnya itu gini gimana contohnya gini jalan terus kita gini oh nah ini oke oke coba kita tes kali ini jalan set balik wah iya guys gue jadi percaya dukun ini otomatis tersesat enggak enggak jadi memang ya mungkin karena halusinasi dan ketakutan tersendiri dan panik ya jadi dan gelap juga sehingga orang bingung nih karena kalau misalkan posisi udah takut kemudian juga panik pastinya pikiran kemana-mana dan ini kalau gelap ini enggak kelihatan di jalanan nih iya jadi sama persis sama tanah jadi mana yang jalanan mana yang tanah ngeblink jadinya iya nah guys ini kita udah berada di luar makam lagi jadi memang mitos-mitos yang bereder ya seperti itu yang tadi disebutkan sama mas Adit dan mas Adit pun sendiri kesini nyoba mitos tersebut enggak terjadi apa-apa ya tetap bisa keluar ya tetap aman-aman saja asal tidak panik dan juga tidak takut berlebih ya iya 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 nah mungkin kurang lebih kayak gitu guys jadi memang kalau konten explore tanpa settingan-settingan seperti ini adanya iya enggak ada teriak-teriakan enggak ada yang benda gerak wooo itu pakai benang tuh biasanya benda gerak dari jauh tuh iya kan nah itu menurut gue enggak beretika bener enggak mas Adit apalagi di kuburan gitu di makam enggak beretika teriak-teriak lah bikin konten hiburan di makam gitu kan enggak enak sama penghuni makamnya betul deh di semua agama juga diajarkan etika ketika menghuni makam enggak boleh bar-bar yaudah mungkin begitu aja ya video kali ini edukasi kita ya lebih beretika lah bikin konten hiburan jangan ego untuk kepentingan pribadi ya betul oke mungkin segitu aja video kali ini sampai jumpa di video berikutnya gue Marshall Tredival dan Adit Esquero oke mungkin channel youtube-nya nanti gue tulis ya boleh ya siap oke siap saksikan aja di channel youtube dia yaudah gue akan tutup dengan tagline ilmu merah jadilah lebih pintar daripada orang pintar jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli super natural bye bye